Indikasi terjadinya tidak tidak ada belum diperlukan. Belum adanya temuan baru terkait meninggalnya 4 bocah meninggal di dalam mobil di pasar Cipuan. Keluarga 4 bocah yang belum puas atas kasus ini akhirnya kembali mendatangi Polresta Barilang Sabtu 16 Maret lalu. Pertemuan yang diadakan di lantai 2 sama Polresta Barilang dipimpin Kapolresta Barilang Kombes Karyoto. Didampingi Kombes M. Fadli di Reskrimum Polda Capri. Sementara dari pihak keluarga korban terlihat Angelinius, Simon Payong, Faisal Ola, Ibrahim Weto, Karolius Kopong, Thomas, dan Cornelius Balawanga. Dalam pertemuan tersebut pihak keluarga korban meminta kepolisian mengusut siapa yang melakukan pembunuhan pada keempat bocah. Mereka menilai polisi kurang maksimal dalam mengungkap kasus tersebut. Menurut Cornelius Balawanga pihak keluarga korban kematian dengan cara kehabisan oksigen itu berbagai cara. Bisa saja mereka meninggal di tempat lain baru dibawa masuk ke dalam mobil tersebut. Sama sekali sudah bermaksud kami mengatakan bahwa kita orang timur khususnya orang Polresta di nomor 2 kami. Ini sama sekali tidak. Justru kita mendukung penuh, mendukung penuh saudara-saudara kita, bapak-bapak darinya kepolisian baik dari Polresta, Polresta, sahabatnya Kolda, adalah hal yang ditemukan. Ada pun yang dikatakan oleh beberapa orang tua saya tadi, menyangkut kondisi keempat anak kami ketika ditemukan di dalam mobil itu, sudah dalam bentuk mayat. Ini kemudian orang-orang tua ini berkumpul, lalu mereka memikirkannya keempat anak kami ini sangat-sangat janggal menurut orang-orang tua kami ini, sangat-sangat janggal kalau keempat anak kami ini atau anak kita ini dinyatakan mati karena kehabisan. Secara logika yang amat sederhana. Tadi diurahkan panjang lebar hasil forensik, oke kita masih butuh satu hasil forensik yang terakhir. Saya hanya melihat rentetan peristiwa. Dan kemudian kita mencoba membuat logika sederhana. Saksi mata, kontak terakhir melihat anak jam 16.00 alias jam 4 sore di sekitar telaga. Kalau kontak terakhir jam 16 itu keterangan saksi, kecuali ada keterangan baru yang kita juga belum tahu, tapi kalau keterangan terakhir jam 4 sore, pertanyaan saya, anak hilang dari jam 10 pagi, dan itu kejadian di tanggal 27, pada saat anak hilang pertama ya. Nah, anak kecil si Wilhelmus itu harus musuh satu jam, satu kali. Kalau dia hilang dari jam 10 sampai jam 4, kita hitung-hitungan matematis 7 jam, dia hilang dari rumah. Dan posisi telaga berada di paling selatan, rumah berada di paling tengah, dan mobil yang menjadi TKB berada di tanah. Pertanyaan saya adalah, selama 7 jam anak hilang dari rumah yang penuh dengan kecemasan, dia harus mencari arah pulang, merindukan kasih sayang orang tua, belum makan siat, dan lain sebagainya. Kenapa dia tidak singgah di rumah yang ada di tengah, tetapi jam 4 itu harus masuk ke rumah yang masuk ke mobil yang menjadi TKB. Sementara itu, Karolus Kopong menjelaskan, menurut pihak bengkel di TKB, mobil tempat meninggalnya empat bocah adalah mobil rongsokan, yang tidak memiliki mesin. Berarti ada udara yang masuk, sehingga mereka tidak mati karena kehabisan oksigen. Itu satu yang perlu kita pegang, bahwa jam 9 malam, mobil itu di senter, tidak ada apa-apanya di dalam. Yang kedua, siangnya, karyawan bengkel itu duduk-duduk di atas mobil itu, dan menurut mereka bahwa mobil itu mobil rongsokan, berarti udara keluar masuk. Berarti siapapun duduk di dalam, dia tidak akan mati kehabisan oksigen. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam situasi ruang yang begitu sempit, empat orang yang dalam keadaan sehat, walaupun dia itu kecil, dalam menhadapi sakrat maut, dalam keadaan kondisi sehat, prima, mereka tidak akan mati tersusun. Mereka untuk mempertahankan hidup, pasti mereka, ada yang di depan, mungkin ada yang di belakang, ada yang di samping, tidak akan mati tersusun rapi. Karolus berharap polisi harus mempelajari kejanggalan-kejanggalan di lapangan. Menurut Karolus, hasil forensik yang mengetahui penyebab kematian bukan sebuah patokan. Polisi harus belajar dengan kejanggalan yang ditemukan di TKP. Nikola Samunmama, STV Batam mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.